Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dengan saya Ratu dalam bahasa La Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Ibu Yanti dari IGTKI PGN Kota Bogor Hari ini kami menyelendarakan kegiatan kebiar pras jaga paut yang pertama di Kota Bogor untuk meningkat paut Tujuannya adalah untuk mengimplementasikan model pembelajaran pras jaga paut di sekolah Dan harapan kita mudah-mudahan dengan kegiatan ini anak-anak sempat memiliki karakter keperambahan Yang memiliki kegiatan nasionalisme, mandiri, disiplin, dan solidaritas atas teman yang lebih terjadi lagi Dan harapan kita ke depan, kita akan bisa menganggarkan kegiatan ini dengan lebih besar lagi Dengan lebih baik lagi, dan tentu dengan hasilnya yang juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pramuka Saya Reni Royani, korp pelatih Kota Bogor yang hari ini sedang bertugas sebagai pimpinan kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Lanjutan Golongan Siaga Alhamdulillah, 3 hari pertama pekan lalu sudah diselenggarakan untuk kegiatan indoornya Tetap di tempat yang sama, di Taruna Andiga Dan hari ini dari pagi tadi kami sudah mulai melaksanakan kegiatan outdoor Dimana kegiatan ini merupakan kelanjutan dari kegiatan pekan lalu Yang sebagian besar hampir 70-80% untuk kegiatan praktek langsung Dan tadi pagi kami sudah melaksanakan fear teaching atau praktek membina langsung dengan peserta didik di Panaragan Kedul 3 hari ini akan diisi dengan kegiatan-kegiatan di lapangan Kemudian besok rencananya kita juga akan menyelenggarakan wetkim Kemudian ada pesta siaga Mereka sedang membuat proposal pesta siaga untuk kegiatan besok Kemudian juga ada api unggun malam hari semoga tidak hujan Sehingga api unggunnya bisa dilaksanakan di luar Dan insya Allah hari akan meminggu tanggal 3 Desember kegiatan KMLU Wakil Ketua Kuarnas, Ketua Komisi Pembinaan Anggota Muda, Bina Muda Kak Prof, Dr. Selamet Budi Prayitno mewakili Ketua Kuartir Nasional Membuka secara resmi Muspanitera Nasional tahun 2023 di Ayani Ballroom, Banda Aceh Selasa, tanggal 28 November tahun 2023 Forum tertinggi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega tersebut Telah berlangsung dengan beberapa agenda persidangan sejak selasa kemarin Dan ditutup secara resmi oleh Kak Bahtiar Utomo, Sekretaris Jenderal Kuartir Nasional Musyawarah Nasional, Munas, Sigerakan Pramuka tahun 2023 Yang digelar di Banda Aceh secara resmi dibuka oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Kak Aryo Bimo Nandito Aryotejo, Sabtu, tanggal 2 Desember tahun 2023 Dalam amanat Presiden tersebut, disampaikan bahwa Pramuka harus menjadi tempat yang bersahabat Dapat memahami, menguatkan, dan belajar untuk seluruh anggotanya Rangkaian Munas Sigerakan Pramuka tahun 2023 diselenggarakan mulai tanggal 1 Desember hingga tanggal 4 Desember tahun 2000 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Kaujida dan Saya berada di acara kajian DKC dan DKR Sokota Bogor Jadi Kak, tujuan dari acara ini adalah untuk pertama menyamakan resepsi tentang kajian kepramukaan Khususnya kepada teman-teman dengan bekerja ranting, Sokota Bogor Dan lebih khusus lagi di bidang kajian untuk mengkaji apa-apa saja yang ada dalam ruang ikut kepramukaan ini Yang sesuai dengan surat keputusan Parti Nasional Kemudian, selain itu, kumpul ini pun bertujuan untuk bersilis rahmi Antara Dewan Kerja Ranting dan Dewan Kerja Kamu Oke, sekian dari acara ini Saya dan Kak Yusam, kami tindukan juga Oke teman-teman TV Pramuka, cukup sampai disini Salam Pramuka hari ini Saya Ratu, kami tindukan diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam Pramuka Terima kasih